Intro Nabi Muhammad SAW bersabda Aku melihat Amr bin Luhai menyeret usus-ususnya di neraka Di video sebelumnya kita sekilas mengisahkan tentang tokoh kaum kafirin satu ini Namun di video kali ini kita akan jabarkan lebih detail Mengenai apa saja yang diperbuat oleh Amr bin Luhai Hingga Nabi Muhammad SAW mengatakan hal yang demikian Untuk itu di video kali ini kita akan mengisahkan tentang Orang pertama yang membawa berhala ke Ka'bah Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat Amin ya rabbal alamin Di opening video tadi ada hadis dari Nabi SAW Bahwa Amr bin Luhai ini dipastikan tempatnya adalah di neraka Singkatnya kisah ini Amr ini adalah orang pertama yang membawa berhala ke Mekah Yang padahal sebelumnya Di Mekah itu diharamkan untuk menyembah kepada selain Allah SWT Kisah ini terjadi ketika Nabi kita Muhammad SAW Di masa beliau belum dilahirkan Jadi ketika itu di Ka'bah ini Setiap tahunnya selalu ramai orang dari penjuru dunia yang berkunjung Untuk melaksanakan ibadah haji Perlu diketahui teman-teman Ibadah haji ini sudah ada sejak sebelum Islam ada Bahkan dimulai sejak diutusnya Nabi Ibrahim AS Awalnya ibadah haji ini dijalankan dengan tata cara yang benar Namun kemudian Lambat laun ibadah haji ini dicampur adukan dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kesan agama Singkatnya Dulu ibadah haji ini masih dilakukan ala jahiliah Setiap tahun datang ribuan orang dari berbagai penjuru dunia ke Mekah Untuk melaksanakan ibadah haji Karena peristiwa ini Maka ketika itu kota Mekah ini menjadi kota yang sangat kaya raya Karena orang-orang penduduk Mekah Ketika itu yang tinggal di sini adalah kaum Jurhum Nah mereka ini berdagang Mulai dari kurma, pakaian, minyak wangi, dan barang-barang khas kota Mekah Dan dagangan ini pun banyak sekali dibeli oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji Yang berasal dari seluruh penjuru dunia itu Hal ini juga sama dengan apa yang terjadi sekarang Banyak dari kita yang sering membeli oleh-oleh ketika umroh atau berhaji Akhirnya ketika itu banyaklah pedagang-pedagang yang kaya raya Yang berasal dari kaum Jumhur ini Ketika itu ada kaum yang bernama Bani Khuza'ah Yang tinggal berada di sekitaran Mekah Dan iri akan melihat hal ini Mereka lihat banyak sekali pedagang dari kaum Jumhur ini Yang kaya raya dengan cepat Kemudian melihat kota Mekah ini sangat ramai pengunjung Akhirnya mereka berencana untuk menyerang kota Mekah Untuk menguasai wilayah Ka'bah ini Kaum Bani Khuza'ah ini Merupakan kaum yang senang berperang Dan memiliki postur badan yang besar-besar jika dibandingkan dengan kaum Jumhur Kemudian pada suatu hari diseranglah kota Mekah ini oleh kaum Khuza'ah Maka ketika itu Allah takbirkan kota Mekah jatuh ke tangan kaum Bani Khuza'ah Ketika itu ada beberapa pimpinan kaum Jumhur yang menimbun sumur air Zamzam Sebelum Bani Khuza'ah masuk ke dalam gerbang Mekah Dan mereka membuat perjanjian untuk tidak memberitahu siapapun akan hal ini Namun ketika itu Mekah jatuh ke tangan Bani Khuza'ah Dan Bani Khuza'ah berkuasa disana sekitar 300 sampai 500 tahun Selama masa mereka berkuasa di Mekah Selama itu pula Mekah tidak ada air Jadi ketika itu air untuk keperluan sehari-hari Selalu mereka datangkan dari luar daerah Mekah Teman-temanku seiman Pada suatu hari pemimpin mereka yang bernama Amr bin Luhai Pergi berkunjung ke negeri Syam Di negeri Syam ini Amr bertemu dengan suku Amalik Ketika itu mereka sedang menyembah-nyembah berhala Lalu Amr mendekati salah seorang dari suku ini dan berkata Sedang apa kalian ini? Lalu mereka menjawab Patung ini mendekatkan kami kepada Allah Dan jika kami butuh apa-apa kami tinggal minta kepada patung ini Patung ini bisa menurunkan hujan untuk kami Bisa menyembuhkan penyakit Bisa memberikan keturunan untuk kami Dan segala hal yang diminta pasti dikabulkan Mendengar hal ini Amr bin Luhai tertarik akan hal ini Ia berkata Kami di Mekah tidak punya air Aku akan beli beberapa patung untuk aku bawa ke Mekah Siapa tahu Patung-patung ini bisa mendatangkan air untukku Lalu ketika itu Ia beli beberapa patung Dan dibawanya patung-patung tersebut Nah patung berhala pertama yang ia masukkan ke dalam Mekah Bernama Hubal Lalu patung Hubal ini Diletakkan di depan pintu gerbang Mekah Setelah itu Ia menyuruh masyarakat untuk setiap hari berdoa kepada berhala ini Untuk meminta agar Mekah pada saat itu mendapatkan sumber air Karena Amr adalah seorang raja pada saat itu Dan ajaran Nabi Ibrahim saat itu sudah mulai rusak Maka ketika itu orang-orang pun mengikutinya Dan pada akhirnya Semua orang Mekah pada saat itu menyembah Hubal Sobat Jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Seiring berjalannya waktu Amr bin Luhai ketika itu mengeluarkan instruksi bahwa Setiap kabilah-kabilah yang ada di Mekah Diwajibkan ketika itu untuk membuat patung berhalanya sendiri-sendiri Maka ketika itu Setiap kabilah di Mekah menyembah patung buatan mereka sendiri Dan jadilah satu Mekah menjadi ahli pembuat patung Pada saat musim haji Ketika itu orang-orang dari seluruh dunia datang ke Mekah Dan jemaah haji ini heran melihat orang-orang Mekah menyembah patung Singkat cerita Akhirnya jemaah haji ini terpengaruh Dan mereka pun ikut-ikutan menyembah patung Akhirnya pada saat itu Pemimpin mereka Amr bin Luhai ini mengeluarkan instruksi Bahwasannya Setiap penduduk Mekah wajib membuat patung Untuk dijual kepada para jemaah haji yang datang Dan ketika itu Banyak dari penduduk Mekah yang menjadi pembuat patung Sejak saat itu Ada banyak sekali patung-patung berhala yang ada di Mekah Serta tersebar juga di seluruh dunia patung berhala buatan Mekah ini Tadkala ketika patung berhala sudah semakin banyak Ketika itu Amr melihat ada dua buah patung di bukit Safa dan Marwah Dan ia menyuruh anak buahnya untuk menurunkan ke area Lekabah Tanpa ia tahu sebenarnya dua patung ini historinya bagaimana Maka saat itu diturunkanlah kedua patung yang berbentuk manusia ini Dan disembah oleh orang-orang Mekah dan jemaah haji Padahal sebenarnya Kedua patung ini adalah dua orang sejoli Yang ditimpakan azab oleh Allah SWT Ketika mereka berzina di dalam Ka'bah Kalian bisa tonton kisah dua sejoli ini di uploadan video sebelumnya Wallahu'alam bisawab Jadi itulah kisah berhala pertama di Mekah Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah SWT Hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di kisah-kisah Sampai ketemu di kisah-kisah Kemudannya